Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di Live Update Post Belitung. Berita Live Update hari ini yaitu mengenai rumah pemilik usaha Becis, Hangus di Lalapsi, Jago Merah. Rumah coklat berdesain bangunan lama di Jalan Rumah Sakit, Kelurahan Kampung Parit, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Hangus terbakar. Pada selasa 23 Mei 2023 dini hari tadi. Rumah yang berada tepat di depan ex-ruang Bugenville RSUD Belitung itu dikenal sebagai penjual makanan kekinian, Becis. Warga yang mengetahui peristiwa kebakaran itu langsung membantu melakukan pemadaman api. Petugas BPPD dan Damkar Belitung setelah mengetahui informasi itu langsung menuju ke lokasi kejadian serta berupaya melakukan pemadaman api. Kobaran api melalap seluruh bangunan berikut barang yang ada di rumah itu. Api mulai berkobar di bagian dek rumah hingga merambah ke beberapa titik bagian atap rumah. Diduga terjadi korsleting listrik dari kabel dispenser rumah tersebut hingga membuat kabel di dek rumah panas dan muncul percikan api. Api langsung melalap kayu bagian atap dan menyambar ke beberapa bagian lain hingga api dengan cepat membesar. Api menghanguskan rumah Becis dari bagian tengah ke bagian samping dan belakang bangunan itu. Petugas BPPD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Belitung selasa 23 Mei 2023 dini hari berjibaku memadamkan kobaran api di rumah coklat penjual Becis Belitung. Rumah yang beralamatkan di jalan rumah sakit Kelurahan Kampung Parit, Tanjung Pandan, Belitung itu sudah mulai memadamkan api. Sekitar pukul 2 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Terdapat dua mobil pemadam, satu mobil suplai air dan satu mobil triton dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Kepala kantor BPPD dan Damkar Belitung Agus Supriyadi mengatakan, awalnya kobaran api tidak terlihat dari luar rumah lantaran kepulan api berada di dalam plafon rumah. Kemudian dampak dari kobaran api itu membuat bara pada kayu menjadi besar sehingga sulit untuk dipadamkan. Ditambah lagi, plafon pada rumah itu terbuat dari papan sehingga sulit untuk dijebol. Oleh karena itu pihaknya melakukan pemadaman dari luar dan tidak bisa dari dalam sehingga membutuhkan waktu yang ekstra untuk pemadaman. Menurut Agus, pemadaman api dimulai dari pukul 2 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan baru padam pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Baik Tribuners, berikut wawancara kami di lapangan. Pak, tadi kronologi gimana ini Pak? Kronologi tadi, petugas kami sekitar jam 2.45 subuh, untuk dihubungi, informasikan ada kebakaran di depan SMK 3. Jadi kami berangkat dengan 3 armada, ditambah dengan 1 triton, ada 3 armada pemadam, ada 2 armada pemadam, 1 supply dengan 1 triton, dan 2 unit mobil keluk. Pak, apinya besar tadi Pak? Api memang tidak kelihatan, karena api itu berada di atas pelafon rumah. Oh, oke. Ya, tidak kelihatan. Begitu terbuka, ternyata apinya sudah besar. Berarti sudah lama, sudah ya? Iya, sudah makan dalam. Dan konstruksi bangunan itu dari kayu. Semuanya? Jadi mudah terbakar lah, istilahnya? Iya, mudah terbakar, dan barahnya lumayan besar, karena kayunya lumayan, kayu bagus, misalnya kayu lama, sudah tering. Sehingga untuk pemadaman agak sulit. Kendala tadi, karena ternyata pelafonnya itu dibuat dari papan, sehingga susah untuk dijibol, sehingga kita pemadaman dari luar, tidak bisa dari dalam. Oke. Jadi, cukup memulakan waktu Pak tadi Pak, kira-kira untuk pemadaman itu? Lumayan. Jadi dari hampir jam 3, tadi mulai pemadaman, hampir jam 5 baru mulai padam. Ini baru pembersihan? Iya, pendinginan. Pendinginan Pak ya? Iya, iya. Pak, untuk kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya itu, informasi dari yang punya rumah, itu dispenser. Dispenser yang terbakar. Jadi dispenser terbakar, sudah mereka siram dan padamkan, ternyata dari hasil pembakarnya itu, ada api yang naik ke atas, tidak ketahuan. Oh, oke, oke. Berarti memang sudah terdeteksi apinya Pak ya Pak ya? Sudah diupayakan, tapi belum ini Pak. Oke, ya Pak, mau siap Pak? Iya. Oke. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koreng cetak posbelitung dan di website posbelitung.co serta seluruh sosial media posbelitung. Demikian live update posbelitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih.